Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbih ajma'in amma wa'adu Bapak Ibu Rahimahumullah Mari kita sama-sama memanjatkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi hari ini Allah masih menyertakan maunahnya untuk kita semuanya Berkah maunah tersebut Bapak Ibu Mendapatkan izin dari Allah untuk bisa hadir di majlis ta'lim Pagi hari ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Membuka jalan teramat lebar untuk Bapak Ibu semua Menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana sabda Nabi Siapa orang yang melangkahkan kakinya menuju ke majlis ta'lim Allah akan mempermudah jalan menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini adalah kajian tentang masalah hadis Nabi Muhammad s.a.w. bersabda taroktukum amro ini Saya tinggalkan untuk kalian dua hal Intama sabtum bihima Kalau kalian mau berpegang teguh terhadap dua hal ini Lantabilu sampai kapanpun kalian tidak akan pernah tersesat Ibarat kita berjalan Di sisi kanan, di sisi kiri ada pegangan Maka akan terasa nyaman dan aman Kalau kita mau berpegang terhadap dua hal yang ada di kanan dan yang di kiri Hidupnya seorang muslim akan terkata Akan aman dan nyaman Apabila mau mengikuti petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis Atau As-Sunnah Nabi kita Muhammad s.a.w. Istilah Al-Hadis Dan As-Sunnah Memang diantara para ulama' muhadisin Dan para ulama' fiqh Ada perbedaan definisi Tetapi tidak keluar dari esensinya Hadis Lebih fokus ke ucapan Nabi Sedangkan As-Sunnah Lebih fokus kepada amaliyah atau perilaku Nabi Namun Baik Al-Hadis Maupun As-Sunnah Merupakan ucapan Perilaku Dan persetujuan atau takhir Nabi Disebut Hadis Atau As-Sunnah Kita tidak boleh sembarangan Mengucapkan sesuatu Berdasarkan Hadis Ternyata itu bukan Hadis Kata Nabi Siapa orang yang berdusta Mengatasnamakan diriku Silahkan cari tempat yang enak di neraka Bahasa Nabi Falyata bawak Makadahu alan niran Silahkan Cari tempat yang enak di neraka Mana ada yang enak Semuanya pasti Tidak enak Lebih-lebih orang yang suka Berbicara di depan umum Memberikan tausia Memberikan kajian Harus banyak membaca Karena Hadis itu Tingkatannya bermacam-macam Kalau kita beribadah Maka wajib Dalil atau dasar Atau hujah yang dipakai Adalah Hadis yang bukan do'if Hadis yang bukan maudu Artinya hadis yang sohi Apakah itu hadis sohi Apakah itu hadis hasan Apakah itu hadis masyur Dan seterusnya Yang penting Bukan hadis do'if Atau hadis maudu Ada satu Pepatah Bukan hadis Tapi suka Dikatakan orang Menurut hadis Nabi Saya Suka berpikir Ini orang ngaji apa Bunginya apa Kubil watu minal Iman Cinta tanah air Adalah Bentur daripada Iman Itu bukan hadis Dan disinyalir Itu Berasal dari Seorang Politisi dari Suria Beragama Nasrani Disinyalir seperti Maka kita harus Banyak membaca Harus banyak Mencari informasi Jangan sampai Kita menyampaikan Sesuatu Yang bukan Bersumber dari Islam Maka Ada istilah Hubbil watu minal iman Terus kita pakai Kita orang Indonesia Cinta dong tanah air Bele Bagus Karena tidak termasuk Ibadah Mahdol Mencintai tanah air Itu bagus Namun Jangan dikatakan Itu sebagai Hadis Ada lagi Nanti kalau sudah Masuk Bulan rajab Siapa orang Yang melaksanakan Ini 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 Kemudian terus Menyebarkan tulisan Ini kebanyak orang Dapatkan pahala 70 ribu Kan itu kan Itu namanya Lebai Kalau ada dikatakan Hadis Isinya Lebai Lebai itu Berlebihan Dapat pahala 70 ribu Nabi Itu Lebai Maka Jelas Itu namanya Hadis Mauduk Kalau disebut Hadis Hadis Mauduk Mauduk Artinya Palsu Maka Harus Kita hati-hati Di dalam Menyampaikan Kajian Jika Menggunakan Hadis Karena Berbahaya Berbahaya Rahimah Kemuwah Kajian Pagi hari Ini Hadis Tentang Masalah Zolim Perilaku Zolim Ini Sering Terjadi Di sekitar Kita Boleh jadi Pada diri Kita Sendiri Ada Sebuah Hadis Yang saya Ambilkan Dari kitab Sohay Muslim Kalau sudah Dibilang Sohay Muslim Maka Rawahu Muslim Rawinya Adalah Muslim Hadis Itu Terdiri Dari Tiga Komponen Yang Pertama Sanat Yang Kedua Matan Yang Ketiga Rawi Untuk Menentukan Hadis Ini Sohay Atau Doif Dan Seterusnya Yang Dilihat Terlebih Dulu Adalah Sanat Saya Duduk Bersandar Begini Maka Kursi Namanya Sanat Sehingga Kalau Dikatakan Sanat Hadis Sandaran Hadis Buni Hadis Yang Saya Sampaikan Haddasana Telah Bercerita Kepada Kami Siapa Yahya Bin Bakir Haddasana Lais An Akira Telah Bercerita Kepada Kami Lais Dari Akira Akira Dari Siapa An Ibn Syihab Dari Ibn Syihab Ibn Syihab Dari Siapa An Abdullah Ibn Umar Dari Abdullah Bin Umar Raja Allah Ini Sanat Kalau Seandainya Salah Seorang Sanat Hadis Tidak Memenuhi Kriteria Sebagai Musnad Maka Hadisnya Doif Umpamanya Haddasana Yahya Bin Bakir Setelah Ditelusuri Siapa Yahya Bin Bakir Yahya Bin Bakir Itu Sebetulnya Orang Serpong Utara Waduh Dari Serpong Lagi Ternyata Setelah Diteriti Dia Dari Jelipang Maka Hadis Ini Tidak Dipakai Diterusuri Lagi Dari Siapa Dari Lais Lais Ini Siapa Ternyata Lais Ini Kalau Punya Utang Susah Ngebayarnya Maka Ini Tidak Bisa Diterima Dari Akil Akil Siapa Ini Umpamanya Oh Si Akil Ternyata Orangnya Suka Lupa Lupa Maka Hadis Ini Tidak Layak Berstatus Hadis Sohi Sehingga Hadis Itu Tidak Sembarang Hadis Bisa Kita Pakai Dan Syukur Alhamdulillah Para Ulama Itu Sangat Teliti Dan Tahu Sanat Hadis Itu Bukan Lima Tiga Empat Orang Bukan Bisa Juga Seratus Orang Hadasana 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 Itu Sampai Tahu Masing-masing Imam Dukhari Itu Hafal Hadis Kurang Lebih Empat Ratus Ribu Hadis Kalau Kita Berapa Hadis Paling Hafalnya Inamal Akmaludin Nah Ini Bayangkan Satu Orang Ribuan Hadis Imam Malik Imam Malik Itu Hafal Seluruh Kitab Al-Muatto Yang Isinya Ribuan Hadis Itu Hafal Di Luar Kepala Maka 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 Itu Allah Ingin Menjaga Syarat Islam Dengan Memunculkan Manusia Manusia Yang Mempunyai Bihaya Serap Atau Hafalan Yang Luar Biasa Al-Quran Ada Ada Yang Bertanya Dimana Letak Kebenaran Al-Quran Beberapa Hari Yang Lalu Ada Seseorang Di Amerika Mempunyai Sebuah Kitab Manuskrip Yang 6600 Tahun Yang Lalu Banyak 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 Bibel Bibel Yang Punya Dia Baca Semuanya Ternyata Satupun Tidak Ada Yang Sama Utapnya Kitab Kuno Kembal Kembal Terus Dia Punya Manuskrip Al-Quran Dari Awal Pertama Al-Quran Ditulis Sampai Sekarang Bacaannya Sama Yang Mengatakan Demikian Bukan Orang Islam Nah Bapak Ibu Kenapa Hal ini Terjadi Karena Nabi Bersabdalah Taktubu Ani Jangan Kamu Tulis Dariku Wairal Quran Selain Al-Quran Jadi Kalau Nabi Menerima Wahyu Nabi Ngomong Terutama Kepada Sekretaris Nabi Siapa Namanya Zahed Bin Sabit Zahed Ini aku Baru Menerima Wahyu Kamu Tulis Para Sahabat Dengar Ikut Nulis Terus Dihafal Sementara Waktu Kalau Nabi Berbicara Bukan Merupakan Wahyu Para Sahabat Yang mempunyai Hafalan Teramat Kuat Itu Ribuan Sehingga Sehingga Hadis Ini Terdeteksi Dan Termaktub Dengan Baik Hingga Sekarang Ini saya Agak Sedikit Menyipang Sebelum Saya Kaji Tentang Masalah Hadis Ini Kenapa Nabi Mempunyai Istri Yang Oleh Orang-orang Kristen Dikritisi Nabi Orang Islam Itu kan Bila Wanita Masa Anak Kecil Dimikai Benar gak Dikerti Sampai Sekarang Masih Di otak Atik Masih Dikritisi Loh Para Sahabat Gak ada Yang Rewel Sekarang Banyak Yang Rewel Yang Rewel Di luar Orang Islam Kenapa Ingin Mencari Kelemahan Nabi Ternyata Apa Nabi Menikah Dengan Sayyidatuna Ibunda Aisyah Rabi Allah Bukan Atas Kemohon Nabi Tapi Nabi Didatangi Malaika Jibril Ya Rasul Nih loh Isterimu Dunia Akhirat Ada Sebuah Gambar Bukan Foto Waktu itu Belum ada Foto Ada Gulungan Kain sutra Dikasih Kepada Nabi Ternyata Sayyidatuna Ibunda Aisyah Rabi Allah Anha Singkat Cerita Beliau Itu Termasuk Manusia Yang Cerdas Hingga Beliau Termasuk Perawi Hadis Beliau Termasuk Sanat Hadis Sehingga Ada Hadis An-Aisyyata 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 Beliau Ditinggal Wafat Oleh Nabi Usia Berapa Tahun Wah Nggak ada yang Tau Bini Ditinggal Ditinggal Nabi Masih Anak-anak Kan Usia Tujuh Tahun Kumpul Dengan Nabi Usia Sembilan Tahun Sembilan Tahun Berikutnya Nabi Wafat Kalau Begitu Pernikahnya Usianya Berapa Tahun Waktu Janda Usia Berapa 18 Tahun 18 Tahun Itu Beliau Tidak Pernah Mau Menikah Lagi Kenapa Tidak Mau Menikah Lagi Derajanya Anglok Dari Istri Seorang Rasul Terus Dini Kahi Oleh Sahabat Setelah Pesanah Tepatul Turun Maka Para Istri Nabi Tidak Ada Yang Menikah Lagi Memang Tidak Diperkenankan Oleh Allah Sayidatuna Ibuda Aisyah Karena Orangnya Cerdas Maka Banyak Ilmu Ilmu Yang Bisa Diperoleh Dari Beliau Termasuk Masalah Kajian Fikir Banyak 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 Bapak Ibu Saya Lanjutkan Hadis 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 Ini Dari Ibnu Umar Anah Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Bersam Al-Muslim Seorang Muslim Aku Muslim Saudara Muslim Kalau Dibilang Saudara Bapak Ibu Punya Saudara Sakit Kira-kira Seneng Apa Sedih Sedih Pak Ya Sedih Bu Ya Kalau Punya Saudara Sakit Kita Ikut Sakit Orang Palis Itu Orang Islam Betul Bukan Orang Islam Kan Terus Mereka Disakiti Oleh Israel Kita Sakit Tengah Sakit Jangan Kita Oh Salah Sendiri Ngapain Dulu Apa Namanya Itu Masuk Ke Wilayah Israel Pada Tanggal 7 Oktober Ya Palestina Itu Dijajah Oleh Israel Itu Dari Tahun Berapa Sehingga Hamas Melakukan Itu Sebagai Upaya Untuk Mempertahankan Diri Lo Sekarang Kok Banyak Ya Ustadz Ya Orang Islam Malah Menyalahkan Orang Palestine Bapak Ibu Rahimah Nabi Bersabda Al-Muslim Ahul Muslim Satu Yang Dikatakan Nabi Layak Limu Tidak Boleh Menzelimi Kalau Dibilang Tidak Boleh Menzelimi Maka Kita Harus Mengetahui Apa Definisi Zalimi Wilm itu Berasal Dari Bahasa Arab Dari Akar Kata Wilmun Wilmun Itu Adalah Perilaku Yang Tidak Adik Kejam Sewenang-enang Terhadap Orang Lain Konsep Ini Bukan Hanya Berlaku Dalam Bentuk Tindakan Fisik Tetapi Mencakup Perilaku Yang Tidak Adil Pertama Secara Sosial Tidak Adil Secara Ekonomi Tidak Adil Secara Politik Orang Yang Melakukan Ketidak Adilan Dalam Hal Tersebut Disebut Zolim Jadi Ada Bedanya Zolim Adalah Orangnya Perilakunya Namanya Zilmun Ini tolong Diafalkan Minggu depan Kita ujian Supaya Tahu Zilmun Zolim Ada Arti Yang Berbeda Zilmun Perilaku Tidak adil Tidak adil Dalam Segi Sosial Tidak adil Dalam Sisi Ekonomi Tidak adil Dalam Hal Politik Ini termasuk Kalau Kumpamanya Bapak Ibu Rahim Mahkumullah Nih Maaf Maaf Ini kan kita baru Selesai Pilih apa Pilih 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 Terus Pemerintahan Yang dulu Kita dukung Sampai sekarang Melakukan Tindakan Tindakan Tidak adil Baik itu Dari sisi Sosial Baik itu Dari sisi Ekonomi Baik itu Dari sisi Politik Terus Dinyilai Orang ini Tidak adil Kau Bapak Ibu Masih Senang Masih Mendukung Masih Nyokong Maka Allah Peruntangan Dengan Dengan apa Dengan firmanya Di dalam Al-Quran Surat Hud Surat ke-11 Ayat ke-113 Dinyinya Artinya apa Kalian Jangan Cenderung Jangan Berkawan Jangan Mendukung Jangan Menyokong Kepada Orang-orang Yang Berbuat Jolim Akibat Dari Kita Mendukung Akibat Dari Kita Menyokong Akibat Dari Kita Membantu Maka Kata Allah Fatah Masa Pumunar Kalian Akan Disentuh Oleh Api Neraka Yang Jolim Kena Api Neraka Yang Mendukung Juga Kena Api Neraka Ini Coba Harus Dijadikan Sebuah Warning Maka Di dalam Memilih Pemimpin Harus Mempunyai Analisa Yang Tinggi Analisa Yang Jauh Ini Orang Yang Saya Pilih Berpotensi Berbuat Jolim Itu Meletakkan Sesuatu Bukan Pada Tempatnya Seolong Ya Bapak Ibu Jolim Itu Orang Yang Meletakkan Sesuatu Bukan Pada Tempatnya Lawan Daripada Jolim Adalah Adil Adil Meletakkan Sesuatu Pada Tempatnya Nah Oleh Karena Itu Orang Yang Jolim Dikatakan Tidak Adil Keadilan Belum Rata Keadilan Belum Dirasakan Oleh Banyak Orang Berarti Ada Kejoliman Luka Kita Senang Kita Bangga Kita Mendukung Ya Maka Allah Yang Menjawab Fata Masakumun Kalian Nanti Akan Disentuh Oleh Api Neraka Orang Orang Yang Mendukung Kejoliman Itu Tidak Pernah Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Kalau Allah Sudah Tidak Menolong Tidak Tidak Untuk Selamanya Moti Yat Kalian Harus Hati Terhadap Perbuatan Yolim Seulang Pata Nabi Kalian Harus Hati-hati Terhadap Perbuatan Zolim, padahal Zolim itu orang yang melakukan ya Bapak Ibu ya kemudian perbuatannya namanya Zilmun, semestinya kalian harus hati-hati terhadap perbuatan Zilmun, bukan Zolim kan, tapi sudah menjadi bahasa akhirnya salah TAPRA, sudah salah jadi TAPRA Bapak Ibu Rasul Mahakumullah kenapa Nabi mengatakan kamu harus jauh-jauh dari Prilaku Zolim Fa'ina Zilma, karena perbuatan Zilma itu Zilmatun Yaumal Kiyama menjadi sebuah kegelapan yang teramat dahsyat kalau seseorang berada di sebuah tempat yang gelap itu apakah dapat jalan kira-kira Bapak Ibu lewat di sebuah kegelapan dulu saya tahun 64 kalau tidak salah saya ada di kaki Gunung Semeru di daerah Lumajang mas sholat isya kemusola disitu batunya besar-besar gelap, gak ada listrik lampu di jalan pun gak ada gelap banget tapi orang sekitar sudah terbiasa lah saya masih kecil juga disana jalannya ya kesandung-sandung namanya juga gelap lah di akhirat akan mendapatkan sebuah kegelapan bagi orang yang melakukan perbuatan Zilmun kalau sudah gelap nyasar-nyasar tentu jalan yang dituju tidak mungkin menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama yang kedua orang yang zolim oleh Allah dinyatakan Allah laknatullahi ala zolimin ingat laknat Allah itu akan ditimpakan kepada orang yang zolim kalau sudah dibilang laknat bahasa Arabnya marjun atau rajim marjun atau rajim atau mal'un al-rajim sama dengan mal'un mal'un artinya ba'idin minallah jauh dari rahmat Allah kalau seseorang dikatakan mal'un kayak bapak ibu menyebut nama Sayyidina Ali karamallahu wajaha menyebut nama sahabat yang lain radiyallahu anhu kalau menyebut Abu Lahab Abu Jahal apa jawabannya apa kira-kira jangan jangan mengatakan ya kita kan tahu ceritanya Abu Lahab radiyallahu anhu kan kita tahu ceritanya Abu Lahab laknatullah laknatullah itu artinya kutukan dari Allah maka kalau sudah dilaknat oleh Allah namanya mal'un kalau sudah mal'un jauh dari rahmat Allah kalau sudah jauh dari rahmat Allah tidak mungkin mendapatkan tiket bisa masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala sebelum saya buka pertanyaan Allah juga menyatakan yang tadi saya katakan Allah mengatakan orang yang golim itu dikutuk oleh Allah masih dipertegas lagi layif lihu golimun orang dalam itu tidak bakal pernah beruntung pasti rugi terus maka karena itu ayo sesama orang Islam itu jangan melakukan perbuatan golimun contohnya apa-apa ini maaf maaf pernah gak Bapak Ibu minjem barang ke tetangga minjem pisau minjem piring minjem tangga pernah gak pernah pak ya kalau minjem itu disimpen apa dipulangkan kembali dipulangkan kan Bapak Ibu minjem pisau ngomongnya digunakan untuk motong timpi ternyata digunakan untuk motong bambu begitu dikasih dibuat motong bambu pisau apa namanya gopal gopal ya terus orang ini tidak mau mengganti diem-diem datang ke rumah tetangga langsung ditaruh aja pisau ini namanya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya namanya Zoli ngutang sama tetangga boleh enggak boleh yang diutangi mau ngasih tetapi begitu dia punya duit dan dijanjikan satu bulan akan datang saya bayar begitu sudah punya duit satu bulan berikutnya waktunya membayar tidak dibayar itu Zolim nah kalau sudah Zolim walaupun bentuknya hanya sekedar hutang maka orang tersebut mendapatkan laknat Allah dan orang ini tidak akan beruntung hati-hati kita menggelimi haknya orang lain sehingga di dalam sebuah hadis ini sebuah hadis kalau ada dua ekor domba adu apa namanya itu adu banten satunya ada tanduknya satunya tidak bertanduk beranten nanti oleh Allah akan diperlakukan hal yang sama diadu dong yang bertanduk tanduknya dicopot oleh Allah yang tidak bertanduk dikasih tanduk suruh beradu untuk menyelesaikan sekarang kembali kepada hutang kalau ada seseorang hutang tidak mau membayar terus tenang-tenang aja Alhamdulillah yang dihutangi lupa kali udah sekian tahun kok malah Alhamdulillah Allah gak lupa Allah gak tidur Allah tidak tidur Allah tidak tidur nanti di akhirat dipertemukan bayar tuh hutangnya wataku yauman layang fa'u malun hari itu tidak ada manfaatnya harta disana dibayar pakai duit duit dari mana maka penyelesaiannya orang bawa pahala orang bawa dosa pahala orang yang hutang tadi yang gak mau bayar diambil oleh Allah sejumlah uang yang dipinjam kok minus dosanya orang yang ngasih pinjam diambil ditimpatkan kepada orang yang ngutang gak mau bayar itu namanya orang bang bahasa hadis nabi almuflis ada pertanyaan Bapak Ibu Rakyat ada pertanyaan silakan Bapak Ibu Rakyat tidak ada silakan salam bagian orang sebelum mulai salam ada yang pakai pas mantah ada yang tidak ya oh kalau dulu kita punya presiden Pak Soeharto kalau tidak Bismillahirrahmanirrahim kan itu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh kan begitu yang betul yang mana yang pertama Nabi bersabda kulu amrin wibalin layubda ufihi bismillahirrahmanirrahim segala sesuatu yang baik kalau tidak diawali dengan bacaan Bismillah itu terputus barokahnya nah sekarang salam itu baik atau tidak kalau itu didahuli dengan Bismillahirrahmanirrahim dahulu kan kalau melihat hadis yang tadi namun ada hadis yang lain lakalama qobla salam tidak ada ucapan apapun sebelum salam sehingga salam terlebih dahulu baru mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim lah kalau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya itu jangan diure lagi udah baca itu terus ngomong lagi salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad kepada keluarganya sahabatnya kerabatnya dan kepada umatnya hingga akhir zaman ada yang begitu enggak ini orang latah ada orang begitu ikut-ikutan kalau sudah cukup makanya Ustaz Abdul Somad membuat gaya sendiri dengan awalan Bismillahirrahmanirrahim Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim dan bersolat Allah Masyali Allah Sayyidina Muhammad kan enak kan ini karena enggak ngerti semua dipakai ngasih pengumuman lagi masalah uang khas masjid panjang banget terus beli keset beli sampu beli sapu beli sabun disebutkan semuanya untuk bayar khotib jumat sekian ada begitu enggak kalau saya dengar itu ya Allah malu saya ketoran khotib disebutkan enggak usah yang simple aja bagaimana simple nya pemasukan tanggal sekian sekian pengeluaran sekian saldo sekian sudah selesai nanti Idul Adha tanggal 17 Juni disini ngasih pengumuman hampir satu jam setengah pengumumannya kenapa sapi dapat sekian yang korban namanya si anu 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 sapi kedua ini 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 kambing 1500 satu ini 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 kan satu jam setengah kan gak usah nanti masalahnya kalau disebutkan yang korban terus dengan kok nama saya gak disebut udah sebutkan saja dapat kambing sekian ekor sapi sekian nama-namanya tempel tuh di kaca biar dibaca toh nanti ketika memotong disebutkan namanya Bismillahirrahmanirrahim sebutkan an siapa namanya Allahumma dikawaminka min siapa namanya disebutkan jadi gak usah dinumukan di masjid sampai lama antara khutbah khutbah id sama pengumuman lebih panjang gitu gak ya jadi kalau salam udah langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung bismillah khutbah jumat juga begitu tidak boleh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim dan seterusnya karena ada etikanya ada aturannya sehingga khutbah jumat itu ada sati-ati beberapa waktu yang lalu saya khutbah di sebuah daerah pakai bismillah lagi waduh gimana sih khutbah ini karena hanya bisa berdiri bisa khutbah tapi gak ngerti etika khutbah jumat begitu bapak ibu ada pertanyaan yang lain silahkan itu baru perkataan salam yang lalu saya ingatkan kembali kalau bapak ibu mengucapkan salam harus berbentuk makrifat assalamu menjawabnya juga berbentuk makrifat wa'alaikumussalam tidak boleh wa'alaikum salam assalamualaikum wa'alaikumussalam ada yang begitu gak banyak yang bener wa'alaikumussalam jadi makrifat ada alnya assalam kalau salam masih remeng-remeng gak jelas namanya abstrak bahasa nahunya masih nakiroh bukan makrifat ini banyak yang perlu diluruskan nanti kalau saya luruskan dikira sayangnya rewel kan gitu suka minggung kalau tersinggung kalau tersinggung ya syukur alhamdulillah silahkan mau nanya enggak 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 silahkan silahkan mbak walaikumussalam wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh ini masalah masuk ya kalau misalnya perlahan asam kita kan masuk di lokasi pertama kita tinggal maka waktu kita membayar masbuk akhir atau rokaan apakah kita ngikutin bacaan yang rokaan pertama atau kita baca apa yang saja ya pada waktu berdiri ya ya itu aja masbuk itu laki perempuan laki ya kalau perempuan kalau masbuk laki-laki masbuk asal katanya sabako masbuk terdahulu artinya apa ketinggalan seseorang ketinggalan satu rokaan imam sudah masuk pada rokaan kedua tentu yang pertama ketika imam duduknya duduk iftirosh maka makmum yang masbuk duduknya tawaruk begitu menambah satu rokaan maka makmum masbuk tadi cukup membaca alfa tikhah tidak perlu surat sehingga kalau sholat maghrib masbuknya satu rokaan maka tiga rokaan isinya tahiyat bener bener rokaan pertama tahiyat kedua tahiyat terakhir juga duduknya maksudnya kan begitu jadi kalau kita umpamanya terlambat satu rokaan ya caranya hanya membaca fatihkah sekarang tidak terlambat namanya makmum muafik muafik itu asal katanya wafako itu setuju tocok klop artinya ketemu takburatul ikhramnya imam maka makmum hanya memenuhi rukun sholat berupa surah al-fatihah berbeda dengan pendapat imam abu hanifah imam abu hanifah mengatakan bahwa makmum itu tidak perlu membaca al-fatihah alasannya hadis nabi al-imam imam itu bertanggung jawab menanggung menanggung apa menanggung bacaan fatihahnya makmum hadis yang lain nabi mengatakan bacaan imam adalah bacaan makmum kalau imam sudah baca fatihah makmum tidak perlu membaca fatihah beda dengan imam syafi'i kalau imam syafi'i bacaan imam adalah bacaan makmum kalau imam baca fatihah maka makmum harus membaca fatihah karena bacaan imam adalah bacaan makmum yang rukun fatihah dibaca imam maka makmum juga membaca fatihah alasan yang kedua kata nabi sholat tidak sah sholat seseorang imam di fatihah yang tidak membaca al-fatihah baik sholat fardu baik sholat sunnah baik sholat jamaah ataupun sholat munfarid fatihah mutlak harus dibaca sedangkan surat hukumnya sunnah maka imam harus cerdas ini berulang-ulang saya sampaikan kalau jadi imam begitu memasuki rokat kedua begitu Allahu Akbar jangan buru-buru membaca al-fatihah Allahu Akbar berdiri rokat kedua dengan buru-buru baca ini berapa kali saya sampaikan tunggu makmum berproses kalau sudah dirasa makmum sudah sedatep semua sudah rapi baru imam membaca fatihah tugasnya makmum mendengarkan bacaan al-fatihahnya imam lah kalau sudah imam selesai membaca fatihah kita nyusul baca fatihah jika kita nyusul membaca fatihah imam memberi jejah jangan buru-buru membaca surah diam sejenak kasih kesempatan kepada makmum membaca fatihah apa dirasa sudah dapat pertengahan fatihah atau sampai selesai sudah dirasa dapat setengah terus baca surat supaya apa makmum juga konsentrasi mendengarkan bacaan imam surahnya imam lah kalau makmumnya asik dengan fatihahnya terus imamnya baca surat salah lagi benar ini kejadian ini kejadian betul di daerah mana Jakarta karena makmumnya fokus fatihah tidak mendengarkan bacaan suratnya imam begitu imam bacaan surah salah tidak ada yang mengingatkan maka ini etika walaupun tidak tertulis kita bisa mengambil sebuah apa inisiatif begitu gitu Pak Agoni ya ada yang lain silahkan ini full pertanyaan tidak apa-apa bagus biasanya menanya oke tidak ada saya lanjutkan wala yasrim orang islam sesama orang islam tidak boleh melakukan pembiaran kalau memang ada tetangga butuh pertolongan taruhlah tetangga butuh ke rumah sakit gak punya motor gak punya kendaraan terus bagaimana caranya yang kita punya motor itu kita punya mobil ya jangan sayang-sayang sama mobilnya oleh tetangga butuh gak punya mobil gak punya motor punya tenaga ya datang untuk membantu jadi jangan melakukan pembiaran terhadap kesulitan sesama orang islam kalau ada pertanyaan kenapa sih Pak sesama orang islam apakah kepada bila islam tidak boleh begitu oh bukan begitu kalau kita ke dalam saja sudah baik insyaallah keluar juga baik kalau keluar baik ke dalam tidak baik apa kata dunia sama gitu di rumah sebagai seorang suami kepada orang lain manisnya gak ketulungan ramah sayang royal begitu di rumah palitnya gak ketulungan gak ada perhatian gak ada kasih sayang terus kira-kira kalau kita menilai suami seperti itu bahasanya apa dipetes Pak ya iya makanya ke dalam dulu sehingga kata-kata Allah ketika Nabi Muhammad berdakwa secara sembunyi-sembunyi lalu Allah menyuruh serat terang-terangan berikutnya siapa kamu kasih peringatan keluarga dulu keluarga dulu pada suatu saat Nabi bertanya kepada sahabat sahabat kamu punya uang satu dinar kamu sedikahkan visabililah punya uang satu dinar kamu sedikahkan kepada istri atau keluarga mana pahala yang paling besar sahabat kompak visabililah ya Rasul kata Nabi bukan yang kamu berikan kepada keluarga atau kepada istrimu dalam dulu maka Nabi mengatakan Al-Muslim Akhil Muslim sama-sama orang Islam perang sama-sama orang Islam berantem sama-sama orang Islam selesai sholat trawek tawur antar kampung ada kampung itu beberapa kampung yang lalu di keramat tunggat yang sekarang ada Islamic Center kan trawek trawek tawuran juga tawuran nah Bapak Ibu Rahim Allah kata Nabi ini saya lanjutkan hadisnya siapa orang yang bisa memenuhi keperluan saudaranya saudara bisa satu darah saudara bisa satu agama tapi disini disebut oleh Nabi saudara satu agama Al-Muslim 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 sesama Muslim adalah saudara siapa orang yang bisa memenuhi keperluan saudaranya maka Allah akan memenuhi hajatnya orang ini jadi kalau kita ingin hajat kita diijabah oleh Allah bantu dulu orang lain sama hanya kalau kita ingin berdoa kata Nabi dakwati Muslim li'ahihi di Zariol doanya seorang Muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuan orang tersebut nih bapak ibu berdoa bunda tetangga bawelnya gak keturunan terus bapak ibu berdoa ya Allah mudah-mudahan tetangga selain bawel itu berikan sehat walafiyah panjang umur murah rezeki tanpa setengetahuan yang didoakan tapi misal jangan ngomong ibu kan ibu bawel kemarin saya doakan tau ibu ya Allah ibu yang bawel itu kau berikan ini edangan itu doanya mustajab indah rosi malakun muakalon kata Nabi ketika bapak ibu berdoa itu di arah kepala kita itu ada malekat yang diutus oleh Allah untuk apa untuk mengatakan bahwa apa yang kamu mintakan kepada saudaramu yang tidak tahu itu maka doa itu juga untuk dirimu tata malekat jadi kalau kita mendoakan mendoakan orang lain jangan mendoakan dengan doa yang jelek mudah mudahan tetangga saya sudah pelit bawel jorok biar ya Allah modar sekalian waduh Allah 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 menerima doa seseorang selama doanya tidak ada unsur dosa. Makanya orang Islam itu tidak boleh mendoakan orang lain dengan doa yang tidak baik. Maka kalau ada orang di luar Islam mengatakan bahwa Islam itu ajaran radikal, ajaran kekerasan, tidak ada toleran, dan seterusnya, itu salah besar. Toleran jangan diaduk-aduk. Waktu yang lalu sudah saya sampaikan. Jadi orang Islam kalau salam, ya salamnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah salam. Salam kedajukan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo budaya. Om swasti astu. Siapa tulangnya orang Islam? Allah. Terus kita ngomong om swasti astu. Artinya apa? Om wahai Tuhan sang yang biji. Nah, orang Islam yang kemana siapa? Om itu artinya kalau bahasa Arab Allahumma. Ya Allah. Kalau om artinya wahai sang yang biji. Loh orang Islam kok salamnya pakai begitu? Yang di luar Islam juga nggak usah. Assalamualaikum. Masuk rumah orang Islam. Salam. Bener apa salah? Salah. Yang nggak usah. Nggak usah salah. Bunda. Permisi. Gitu. Nggak. Supaya toleran. Bener-bener toleran. Semua salam diucapkan. Itu bukan toleran itu. Namanya bikin karebok. Karebok itu semua dicampur di situ. Kalau umpamanya. Wah yang hadir semuanya bukan orang Islam. Saya yang ngasih sambutan orang Islam. Ya udah nggak usah salam alaikum. Nggak usah. Nggak usah salam juga. Langsung aja bicara. Karena saya pernah cerita. Di Popono gini ada seorang pejabat. Terus dia ngasih sambutan. Karena yang hadir di situ juga banyak orang Islam. Dia nggak pakai salam alaikum. Dia nggak pakai salam. Hebat ini orang. Langsung dia berbicara apa yang perlu disampaikan. Seperti itu. Saya ingatkan kembali. Kalau Bapak Ibu titip salam. Masih ingat kan? Ucapkan salam. Tolong sampaikan salam saya ke Pak Jitoni. Ibaratnya. Ucapkan. Tolong sampaikan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Jitoni. Begitu. Nah yang menerima salam. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sampaikan salam saya ke Pak Jitoni. Sampaikan Pak. Ada salam dari Bapak ini. Oh ya terima kasih. Terima kasih aja. Karena salam itu beda dengan asalamu. Salam itu masih abstrak. Nggak jelas. Begitu Bapak Ibu. Ini kayaknya termanggut-manggut. Ada pertanyaan. Ini dari Ibu-Ibu. Nah Ibu selamat silakan. Ada orang yang... Tidak. 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 Tadi kan sudah saya jelaskan begitu kan Jadi bagaimana kalau ada orang salam ke kita Ada bertanya Sahabat, Ya Rasul Kalau ada orang nasalan Yahudi Menyampaikan salam ke kita bagaimana Kata Nabi Waalaikum Dalam hadis yang lain Waalaikah Jadi enggak ada salam Waalaikah Waalaikum Begitu Dia tertarik It's okay tertarik Tapi etika di dalam menyampaikan salam itu Koridornya harus kita ikuti Jangan semua orang diucapkan salam Yang enggak enak Dulu saya pernah ngasih tausia Di sekolah yang punya orang Batak, orang Kristen Saya tausia Israq Mi'raj Ada tujuh kali saya ceramah disitu Terus ketua yayasannya Ngasih sambutan Dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fasih Terus yang terdengar apa Dari semua murid Dari semua murid Wuuu Yang enggak enak banget Kalau kau enggak Menyampaikan Enggak usah pakai Wuuu Disorakin begitu Nah Kalau mengerti Dia enggak usah mengucapkan salam Orang saya bukan orang Islam Ya jangan mengucapkan salamnya Dia sendiri Karena apa Audionya bukan Seagama dengan Mereka Jadi itu Timbang rasanya Harus aja Ini kan enggak sekarang Ngawur Mentang-mentang Jadi Kepala Satpam Salamnya dipakai semua Sekolah itu Gitu ya Bapak Ibu Ini perlunya ngaji Kalau enggak ngaji Tidak dapat informasi Begitu Dan saya Kalau menyampaikan Tidak mungkin Tuhan dari Dasar Al-Quran Hadis Nabi Salallahu Alaihi Wasalam Cukup Enggak ada yang bertanya Kayaknya Oh enggak ada kopi Masalahnya A'udhubillah B'amu'alaqlam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 Ya Rabban Alaka Alhamdulillah Alhamdulillah Lijami Sultanik Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Muhammadin Wa ala Alihi Alhamdulillah Rabbil Alamin Ya Hanman Ya Mandan Ya Bani Al-Samawati Wal Ard Ya Zalajarik Ramia Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.